Tadi pagi dilaksanakan jelan negara dan Timsus telah memutuskan untuk menetapkan Saudara FS sebagai tersangga. Di setiap lagi, Timsus telah menetapkan Saudara FS sebagai tersangga. Bagaimana pasal apa yang kita disangkarkan dan proses pendidikan nanti akan dijelaskan secara khusus oleh Pak Bapak Rizkin, Sanggul Kepunifik dan juga Kota Pahal yang memang akan dijelaskan oleh Pak Ewasun sebagai ketua Timsus yang mengawali bagaimana proses ini menjadi terang. Kemudian motif atau pemicu terjadinya peristiwa penebakan tersebut saat ini tentunya sedang dilakukan pemeriksaan dan penggalaman terhadap saksi-saksi, termasuk terhadap Ibu Kese. Terkait dengan penanganan oleh Timsus, terkait dengan proses dugaan pelanggaran terhadap kode etik ataupun pelanggaran tidak pidana lain yang ditemukan selain peristiwa utama, nanti akan dijelaskan secara khusus oleh Pak Bapak Rizkin, dan juga tentunya ada beberapa proses yang akan teruskan melakukan untuk pemeriksaan audit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!